Pendekar Kidal Jilid 28. Diam mencelos hati Cho Ho Ho Atling Tio Cong, telapak tangannya berkeringat dingin, pikirnya, bocah ini selangkah lagi manjat ke atas, untung aku tidak berbuat salah terhadapnya. Berat ucapan Hupang Chu, tentunya N. I. O. Gah Cong bertiga telah diringkus bukan, N. I. O. Gah Cong, Sim Kian Sin dan Ho Siang Seng asli sudah gugur dan digantikan Mathek Liyong Hwe, hal ini telah dibeberkan dalam tanya jawab Ling Kun Gi dan Cintek Hong tadi. So Yok tertawa, katanya, sudah tentu teringkus semua, malah mereka sudah mengaku terus terang, lalu dia menyambung, tadi Kyo Mo Ai melaporkan, katanya dari sini kelihatan cahaya pedang mi lambung tinggi, kemungkinan Ling Hang ketemu musuh tangguh, maka buru aku menyusul kemari. Baru sekarang Chow Ho Ho Atling Tio Chow N. G. sempat tampil ke depan dan berkata sambil menjura, Cong Chow memang ahli meramal dan tepat perhitungan, tajam pandangan dan tegas tindakan, sekali jaring seluruh mati musuh yang terpendam telah digaruk seluruhnya, sungguh aku merasa amat malu dan menyesal, selanjutnya aku tunduk lahir batin kepada Cong Chow. Ling Hang terlalu merendah, ucap Kun Gi tertawa, aku pun secara kebetulan saja mi mergoki musliat nirka. Eh mana Cintek Hong tanya So Yok, apakah dia mi larikan diri? Menurut pengakuan NIO Kah Cong, dialah pemimpin mati musuh. Cintek Hong sudah mati, Kun Gi menerangkan, mati diserang oleh orang mereka sendiri, soal tidak penting, Yang paling penting adalah para Cap Ji Sing Shok yang kita hadapi malam ini, pakaian yang mereka kenakan semuanya kebal senjata, untuk penyerbuan kita ke Hek Liyong Hwe kali ini, hal ini merupakan masalah yang harus segera dipecahkan untuk mengatasinya, kalau tidak pihak kita pasti akan rugi besar. Bukankah ada tiga musuh yang mati, di mana mereka? Hayo kita periksa bersama, kata So Yok. Nah, itulah di sana, Kun Gi menuding. Lalu dia insinyur ingin So Yok menghampiri mayat itu. So Yok melolos pedang dan mim bacoka tubuh salah satu mayat itu, bacokannya menggunakan enam bagian tenaganya, tapi pedangnya terpental balik tak dapat tembus badan orang. Keruan So Yok melenggong, katanya heran, kulit apakah ini? Cai Ha tidak tahu, kita angkut saja mayat ini pulang dan diperiksa lebih lanjut. Care ini paling baik, eh, mereka dinamakan Cap Ji Sings Yoka, jadi seluruhnya ada satu orang. Kun Gi lalu tuturkan kejadian tadi. Sebelumnya dia suruh orang banyak menggali liang besar, pakaian kulit hitam yang dipakai ketiga orang mati itu ia suruh belejeti, mayat mereka dikubur bersama Cintek Hang, K.H.O. Ting Seng, Jiu Siu Seng sendiri menjinjing tawanan musuh yang menyaruh dirinya naik ke sampan lebih dulu, kejap lain semua orang sudah berada di sampan dan lalu balik ke kapal besar. Laksana Panglima yang kembali dari medan perang dengan kemenangan Gilang-Gemilang. Sementara itu di atas kapal, Pek Boa Pangcu Boktan, Congkoan Giyoklan sudah duduk menunggu sekian lamanya di tingkat kedua. Ye U Ho Hoat Coal yang pimpin seluruh Ho Hoat dan Ho Hoat Suciya terpencar di sekeliling kapal menyambut kedatangan mereka. Kun Gi bertanya, So Yoka langsung masuk ke ruang besar, dua orang Ho Hoat Suciya menyambut di ambang pintu. Dua pasang lilin raksasa menyala terang-benderang di ruang besar tampak Pek Hoa Pangcu duduk di kursi ujung atas menyandang meja panjang, To Hoa dan Kiok Hoa berdiri di kanan kirinya, di sebelah belakang adalah para Taichya, pakaian mereka ringas bersenjata siap tempur. Melihat Kun Gi, Pek Boa Pangcu Boktan berdiri, katanya sambil tertawa lebar, apakah linghang kepergok musuh sorot matanya menyala terang penuh perhatian tapi juga penuh rasa kasih sayang yang amat mendalaem. Kun Gi menjura, katanya, terima kasih atas perhatian Pangcu, digucuki setelah Chai Hai berhasil menangkap Cintek Hang, pada saat kami mengorek keterangannya, Nao Sam Jun Hwe Iliong Tongcu dari Hak Liong Hwe tiba muncul dengan cap GS Ings Yoka yang kebal senjata. Terbeliak mata Pek Hoa Pangcu Boktan, katanya kaget, banyak jumlah bala bantuan musuh. Akhirnya bagaimana? Syukurlah, berkat wibawa Pangcu yang sakti, musuh meninggalkan tiga sosok mayat dan melarikan diri. Cerah senyuman Pek Hoa Pangcu Boktan katanya, itu berkat kesaktian linghang sebagai Cong Sucia yang perkasa. Toa Chi, Selas Soeok, Kep Jising Esiok dari Hak Liong Hwe semuanya berpakaian kulit yang kebal senjata, kita sudah belejuti pakaian ketiga korban itu. Sementara itu Leng Tio Chong, Kong Sun Xiang dan La In juga ikut masuk ke ruangan besar, baru sekarang mereka sempat majumi beri hormat kepada Seng Pangcu. Sedangkan Song Teg Seng dan Tio La M. Ji yang tampil ke depan mengaturkan ketiga pakaian kulit itu. Sementara Ji Siu Seng juga majumi beri hormat sambil tetap mengempit tawanannya. Apostrofe Sebentar Pek Hoa Pangcu pandang Ji Siu Seng palsu, lalu bertanya, mana Cintek Hong dan Kho Ting Seng? Kedua orang ini sudah terbunuh musuh, kami sudah menguburnya, tutur Kun Gi. Sambil mi lirik Ji Siu Seng palsu, Pek Hoa Pangcu berkata pula, inikah utusan mereka yang mi mal sukan Ji Siu Seng? Untung Leng Heng mi bongkar kedok dan muslihat jahat mereka, kalau tidak sebelum kita tiba di sarang He Liong Hwe, seluruh H.O. Hoa Tsu Chia sudah ditukar dengan orang mereka, lalu dia mengulap tangan dan menembahkan, gusur dia dan sementara sekap saja di gudang bawah. Ji Siu Seng mengiakan terus gusur Ji Siu Seng palsu keluar. Pek Hoa Pangcu berkata lebih lanjut, silakan duduk Leng Heng, tadi Kiu Moai telah mi beri laporan padaku, dari arah Gu Chuki ada cahaya pedang yang berkelebatan, dikuatirkan Leng Heng menghadapi bahaya serbuan musuh, maka ku suruh Ji Moai menyusul ke sana mi beri bantuan, ku kira pertempuran kalian pasti sangat sengit dan berbahaya, Sukalah Leng Heng kisahkan kejadian tadi? Kun Gi menarik kursi dan berduduk. So Yo ikut duduk di sebelahnya, sekilas dia melirik Song Tek Song dan Kong Sun Siang, katanya, seorang diri tadi Leng Heng menghadapi Cap Ji Sing Sioka, musuh yang tangguh dan kebal senjata, tentu badan amat lelah, ku kira kalian boleh bergantian mengisahkan kejadian itu. Kong Sun Siang mengangguk, katanya, baiklah, biar hamba yang mi beri laporan kepada Pang Chu. Pek Hoa Pang Chu Manggut setuju. Kong Sun Siang lalu bercerita kira bagaimana mereka berhasil menjebak Cintek Hang, serta mengorek keterangannya, sampai tahu Naosa M. Jun muncul bersama Cap Ji Sing Siok, lalu Mirka bentrok dengan sengit, seorang diri Ling Kun Gi berhasil membunuh dan melukai Cap Ji Sing Sioka, seluruh peristiwa diceritakannya dengan lengkap dan teliti. Kong Sun Siang berwajah cakap dan pandai bicara, maka peristiwa menegangkan yang mereka alami itu dapatlah diakisahkan dengan baik dan menarik sehingga hadirin yang mendengarkan seolah ikut menyaksikan sendiri di tempat itu. Waktu dia bercerita kira bagaimana pedang pusaka sekaligus mimbabat kutung tangan orang serta mimukul mati lawan, hadirin sama bertepuk tangan Mei Muji. Dengan seksama Pek Hoa Pang Chu periksa baju kulit rampasan yang berada di atas meja, tanyanya sambil langkat kepala, tahukah kalian terbuat dari kulit apakah pakaian ini? Tahu bahwa pakaian kulit ini tak mimpan senjata tajam, meski senjata rahasia dan pukulan sakti pun takkan dapat milukai pemakainya, maka para hadirin jadi lebih ketarik, beramai mirka. Merubung maju, tapi tiada seorang pun yang mampu memberi keterangan. Akhirnya Saem Ganesia Cho Al yang buka suara, hamba pernah dengar orang mengatakan di Laut Utara ada tumbuh sejenis binatang anjing laut, kulit bersisik lembut dan halus sekali, dapat dibuat pakaian yang kebal senjata dan tahan pukulan. Sarang He Liyong Hwe mungkin terletak tak jauh dari Pak Hei, maka tidak heran kalau mereka bisa mim produksi pakaian anjing laut ini secara besaran. Pek Hoa Pang Chu Manggut, katanya, ya, mungkin saja, akhir ini He Liyong Hwe memang telah merangkul banyak sekali orang kosan dari berbagai kalangan. Dan, kalau mirka sama mengenakan pakaian seperti ini dan kita tidak lekas mim persiapkan diri, mungkin bisa mengalami kegagalan. Buat apa tuh Aci kesal lujar so yok? Bukankah Cap Ji Sing S. yok telah dibikin porak-poranda dengan tiga mati dan tiga luka oleh Ling Heng, akhirnya melarikan diri dalam keadaan serbarnya em? Kata Pek Hoa Pang Chu, itu baru seorang yang memiliki luakang dan kepandayan setinggi ini, di antara kita sebanyak ini, kalau berhadapan dengan musuh yang kebal senjata, bukankah kita sendiri bisa runia menjadinya ia melongoka keluar jendela melihat cuaca, katanya pula, sudah terang tanah, sebentar lagi Tais yang akan bangun, Soal ini betapapun harus cepat kulaporkan kepada beliau, ia berpaling dan berpesan kepada seorang pelayan, Bak Ni, ambillah perangkat pakaian itu dan ikut aku ke atas, dua perangkat yang lain serahkan kepada Ling Ho Hoat untuk menyimpan sementara, lalu ia berdiri dan menembahkan pula, Ling Heng, Ji Mu Ai. Mari kita menghadap Tais yang, Ling Kun Ki, So Yok dan Giyok Lan berdiri bersama. Silakan Ling Heng, Pek Hoa Pang Chu angkat sebelah tangannya. Pang Chu silakan dulu, Kun Ki, merendah, mana berani hamba mendahului? Pek Hoa Pang Chu tersenyum, katanya, mengapa Ling Heng lupa, Tais yang sudah mi beri mandat padamu, kau berkuasa penuh untuk mi bongkar perkara ini, aku dan Ji Mu Ai termasuk pembantu saja, maka silakan Ling Heng jalan di depan. Kata ini terucap dari mulut Seng Pang Chu sendiri, sudah tentu bobotnya jauh berbeda. Baru sekarang semua orang tahu bahwa, Ling Kun Ki adalah orang kepercayaan Tais yang, kedudukannya seolah lebih tinggi dari Pang Chu dan Hu Pang Chu malah. Memangnya hal ini sebetulnya tidak perlu dibuat heran, dinilai Tarafil Musilat dan Martabat Kun Ki, dalam kalangan bulim masa kini sukar dicari orang kedua yang mirip dengan Kun Ki. Maka semua orang sudah menduga dan kini semakin yakin bahwa Ling Kun Ki akan semakin minanjak ke atas menjadi calon menantu, cuma bakal mim persunting Bok Tan, Seng Pang Chu yang cantik rupawan merajai semua perempuan yang ada di sini, atau menikah dengan So Yok, Hu Pang Chu yang cerdik pandai dan berkuasa serta garang dan angkuh ini. Betapapun Kun Ki Ti tidak mau jalan di depan, terpaksa Bok Tan Mim buka jalan, disusul So Yok terus Giyok Lan dan ke-10 Taichia beriring naik ke tingkat ketiga. Tiba di depan kabin tengah di mana Tais yang berada, kecuali Bu Hoa yang dinas Malam ini, Bikui pernah menyaruh jadi cucu, tapi ia pun tidak berani sembarangan masuk ke kabin, maka para Taichia lantas menyebar ke sekitarnya. Sementara Pek Hoa Pang Chu dan Ling Kun Ki berempat lantas masuk. Urusan apa? Kun Ki tanya Taichia segera. Lekas Kun Ki menjura, sahutnya, hamba akan Mim beri laporan kepada Taichia. Baiklah, tunggu sebentar, seru Taichia. Kun Ki Mim beri hormat, hanya dia saja yang tidak tekuk lutut menyembah, sementara Bok Tan, So Yok dan Giyok Lan sama tekuk. Lutut menyembah tiga kali dan berseru bersama, tecu menyampaikan sembah sujud kepada Suhu. Walau wajahnya tertutup cadar, tapi suara Taichia yang terdengar lembut ramah, bangunlah kalian, lalu dia duduk di kursi kebesarannya, tanyanya kepada Kun Ki, Ling Kun Ki, baru sekarang kau menghadap, Mimangnya perkara. Ciguat engkau dan komplotannya sudah kau bongkar seluruhnya. Lapor Taichia yang seru Kun Ki, syukurlah hamba tidak siap menunaikan tugas berat ini. M, baik sekali, tampakkah sinar terang kedua matah, Taichia yang dibalik cadarnya, katanya lembut dengan tertawa, Memang, kau anak bagus, Lo Sin tahu kau cukup mampu menjaring Mirka semua, maka Lo Sin beri kuasa penuh padamu, kiranya kau tidak mengecewakan Lo Sin. Oya, kalian lekas duduk, bicaralah pelan. Betapa halus dan kasih sayang panggilan anak bagus itu, bagi Kun Ki sendiri teidak merasakan apa tapi pek hoa pangcu seketika merah jengah dan bukan kepala ngerasa riang dan syur hatinya, sejak Taichia yang menyerahkan elhatian kiaem kepada Kun Ki, sejak itu pula perasaan boktan sudah mantap seolah-soal jodohnya sudah terangkap. Terima kasih, sahut Kun Ki, lalu dia duduk di kursi sebelah bawah. Maka pek hoa pangcu, hu pangcu dan cong kean juga ikut duduk. Kun Ki mulai bercerita sejak dia diangkat menjadi cong sucia, malam itu seseorang coba mim bunuh dirinya menggunakan somboling, kira bagaimana dia menguntit musuh dan setelah dia analisa dengan teliti, dia yakin bahwa orang itu pasti cintek hang adanya. Waktu kembali didapatinya Kho Ting Seng yang berjuluk Gintan Chu ternyata hanya begitu saja kepandainya, padahal dia tersohor dengan pelor peraknya itu, setetah dekat dan diawasi kiranya wajah orang sudah terias, kedua hal inilah mulai menimbulkan rasa curiganya. Kemudian di atas kapal, N.I.O. Kah Cong dan Sim Kian Sin kembali dengan luka, didapatinya pula wajah kedua orang ini riasan juga, hari ketiga demikian pula yang terjadi pada Hose Yang Seng dan Kho Ting Seng yang kembali dari Ronder. Urusan berkembang sedemikian pesat, ini sudah jelas menandakan bahwa musuh memang bekerja sejak lama dan direncanakan dengan matang, setiap orang kita yang keluar Ronder, pulangnya ditukar seorang dengan kaki tangan musuh. T.I.S. Yang Manggut, ujarnya, kau memang cerdik, A.I., ada kejadian begitu, kenapa tidak kau katakan sejak mula? Sedikit mimbungkuk, Kun Gi berkata, harap T.I.S. Yang maklum, urusan semaca M ini, kalau tiada bukti, mana boleh sembarangan menuduh orang? Betul, ucap T.I.S. Yang Manggut. Coba teruskan, Kun Gi mi lanjutkan urayanya bahwa mungkin karena waktu itu dirinya berhasil mim buat obat penawar getah beracun, maka pihak Hekliong Hwe berusaha melenyapkan dirinya, maka terjadilah Ciguat Ngergong mim fitnah dirinya dengan menyembunyikan barang bukti di kamarnya, lalu dia ceritakan sampai pada giliran Cintek Hang mendapat tugas untuk Rondamala M. Secara diam ia lantas perintahkan Kong Sun Siang, Sung T.I.S. dan T.I.O. La M.G. yang agar mim bekuk para kelasi perau Cintek Hang dan K.H.O. Ting Sing, betul juga pada badan para kelasi ini diperoleh sebuah kotak somboling, maka dia lantas meninggalkan sepucuk surat rahasia kepada Chong K.An, surat harus dibuka setelah kentongan kedua dan supaya disampaikan kepada Hupang Chu untuk mim bekuk N.I.O. K.H. Cong dan Sim Kian Sin berdua, sementara dirinya bersama Kong Sun Siang berempat menyamar kelasi dan kera bagaimana Cintek Hang Mi masang lampu merah di ujung perau lalu mendarat digucuki, di sana orang telah mengatur muslihat hendak menawan J.I. Siu Seng, tapi malah berbalik kena diringkus olehnya. Pelan T.I. Siang menepuk kursi, katanya mengangguk, bagus sekali, memang tidak malukah sebagai Cong Su Cia Pek Koap Pang kita, bagaimana selanjutnya? Kun Gi T.I. tak berani main sembunyi, kera bagaimana dia, mengorek keterangan dari Cintek Hang dia tuturkan pula seterangnya, T.I. Siang hanya manggut saja, tidak tanya seluk-beluk Hekeliong H.W. lebih lanjut. Dia M. Kun Gi merasa heran, pikirnya, kenapa dia tidak tanya lebih lanjut? Memangnya dia sudah jauh lebih tahu akan seluk-beluk Hekeliong H.W. Selanjutnya dia tuturkan Cintek Hang mendadak mati terbunuh oleh orang pihak mereka sendiri dan menurut Naosa M. Jun, atas perintah W. Chu mereka, dia diperintah menawan Kun Gi hidup. Tampak mimik T.I. Siang menaruh perhatian akan hal ini, matanya M. bulat ke arah mukaling Kun Gi, tanyanya, apa yang dia katakan padamu? Katakan terus terang, jangan disembunyikan. Tutur Kun Gi, dia bilang asal hamba betul bisa M. buat obat penawar getah beracun, Hekeliong H.W.T. tidak akan kikir mi meri imbalan upah besar dan kedudukan lebih teinggi. Biluk, T.I. Siang mengebrak mi ja, seruh ya gusar, mereka mi mancing dan hendak menyogok kau. P.K.A. Pangcu, Hu Pangcu dan Gioklan sama berjingkat kaget. Kun Gi juga gelisah dan jerih, katanya, hamba. T.I. Siang angkat kepala, katanya ramah, Lo Sin tidak salahkan kau, lanjutkan keterangan ini. Lalu Kun Gi tuturkan kera bagaimana seorang diri dia melabrak Cap Ji Sing Sioka, Meski lawan mi makai seragam kebal senjata, Beruntung dia mi bekalih tiang kia ema nugarah tai siang yang tajam luar biasa, Beruntung dan melukai enam orang musuh, Melihat gelagat tidak menguntungkan cepat nao Sam Jun mencawat ekor mi larikan diri. Pada akhir ceritanya Ling Kun Gi berpaling dan berkata kepada Giolan, Tolong Chong Kuan suruh mereka mi bawa pakaian kebal senjata itu kemari dan diperlihatkan kepada tai siang. Gioklan mengiakan, dia beranjak ke pintu serta menggapai, Maka bakni mi langkah masuk sambil mi bawa pakaian kulit itu terus diaturkan ke hadapan tai siang. Hanya sekilas tai siang pandang baju kulit itu lalu berkata sinis, Ku kira Cap Ji Sing Sioka apa, kiranya orang yang berpakaian kulit binatang, Mimang kulit anjing laut ini kebal senjata. Mendengar nada perkataan orang kungi berkesimpulan bahwa agaknya tai siang sudah tahu akan pakaian kulit anjing laut ini, Dia em dia merasa heran. Terdengar tai siang berkata lebih lanjut dengan suara lembut, Ling Kun Gi, kali ini kau berhasil mim bongkar komplotan musuh yang menyelundup ke dalam pang kita, Inilah merupakan pahala besar sekali titik bicara sampai di sini entah sengaja atau tidak matanya melirik ke arah pakaian pangcu boktan. Kerjalah yauk baik, lebih giat dan rajin, Losin tidak akan menyiakan bakat dan kebaikanmu, Katanya sudah gamblang, Sejak mula kiranya dia sudah ada maksud menjodohkan boktan kepada Ling Kun Gi. Pek koa pangcu tampakamalu dan menunduk semakin rendah. Sudah tentu Kun Gi juga merasa ke arah mana ucapan tai siang ini, Tapi karena tai siang tidak bicara belakang, Tidak enak dia bicara lebih banyak, Maka sekenanya dia mim bungkuk serta berkata, Terima kasih tai siang. Sebaliknya terasa hampir mi ledak dada so yuk dengan penuh kebencian dia mi lerok ke arah Ling Kun Gi. Kebetulan tai siang berpaling dan tanya, So yuk, semua matahek liong hwe yang tertawan sudahkah kau tanyai keterangannya? Sudah ku kompes seluruhnya, jawab so yuk. Bagus, penggal saja kepala mereka, tai siang mim beri perintah. Tecu terima perintah, sabut so yuk mim bungkuk. Hamba ada sebuah permohonan, selakun gi. Lembut suara tai siang, kau ada pendapat apa, boleh kau utarakan. Methehek liong hwe yang diselundupkan ke pang kita semua di bawah pengawasan Ciguat Engkau dan Cintek Hang, Kedua pemimpinnya ini sudah mati, sisa yang lain hanyalah anak buah hek liong hwe yang berkedudukan rendah, Kukira dipunahkan saja ilmu silat mereka dan berilah kesempatan hidup kepada mereka, Semut pun ingin hidup apalagi manusia, Kukira tidaklah jelek kita mi merikan kebijaksanaan ini dan menaruh belas kasihan terhadap mereka. Tanda petik, so yuk menjengeka dingin, hek liong hwe sudah jelas bermusuhan dengan kita, Terhadap musuh buat apa menaruh belas kasihan segala? Mereka menyelundup kemari bukankan orang kita juga sudah menjadi korban? Kutang jiwa harus bayar jiwa, inilah hukum kodrat yang cukup adil. Thais yang tersenyum, katanya lembut, waktu gurumu masih muda dulu juga tidak pernah mi ng ampuni setiap musuh, Beberapa tahun belakangan ini sudah tekun mim pelajari ajaran agama, nafsu dan emosi sudah jauh tertekan. Begini saja, bahwa lingkun gi sudah telanjur mintakan ampun bagi mereka, maka baiklah ampuni saja jiwa mereka. Thais yang memang bajik dan welas asih, hamba menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, seru kun gi. Sejenak merandek lalu ia berkata, Plahu Pangcu, masih ada sebuah persoalan yang ingin hamba sampaikan. Ada urusan apa suara so yuk dingin ketus. Nona kecil yang menyamar cucu itu adalah orang dari Ceng Liong Tong, Ceng Liong Tong merupakan seksi dalam dihak Liong Hwe. Sekarang baru kita ketahui bahwa Ui Liong Tong yang termasuk seksi luar bermarkas di Ui Liong Giam di utara Kunlunsan, sejauh ini belum diketahui di mana letak markas seksi dalam mereka, maka orang ini teramat penting bagi kita, hendaklah jangan kau punahkan dulu ilmu silatnya. So yuk mi mandangnya dengan dingin, tanpa mi memberi tanggapan terus putar badan tinggal keluar. Melihat sikap orang yang kaku dan dingin, dia em kun gi menggerutu dalam hati, entah soal apa yang menyebabkan dia begitu, di hadapan sekian banyak orang juga mengumbar adat, kun gi hanya menyengir saja, katanya setelah mi mungkuh kepada Tai Siang, kalau Tai Siang tiada pesan apa, hamba mohon diri saja. Ya, boleh kau pergi, rujar Tai Siang. Kun gi menjura lalu mengundurkan diri. Waktu itu hari sudah terang-benderang, sementara kapal juga telah berlayar. Kahaya mentari terasa hangat dan cemerlang. Kun gi menengadah menghirut napas panjang, sambil berpegang langkan kapal pelandia beranjak turun dari anak tangga kembali ke tingkat kedua, ternyata sernua orang masih tunggu di kamar makan kecuali yang bertugas di luar. Sekilas dia menyapu pandang lalu berkata dengan kalem, semalem suntu kalian tidak tidur, kenapa tidak bubar dan istirahat saja? Cohohoatling Tio Cong segera mi mapak maju, katanya tertawa, karena semalem congcoh berhasil mi mbongkar seluruh jaringan mati musuh yang menyelundup di pang kita mendirikan pahala besar lagi, maka kita semua ingin menyampaikan selamat padamu. Menjaring matu dan mi lawan serbuan musuh dari luar, adalah tugas dan tanggung jawabku, apalagi kejadian semalem juga berkat bantuan para saudara, toh bukan pahalaku seorang, kita semua orang sendiri, soal mi beri hormat segala sungguh tak berani ku terima. Tengah bicara tampak dari luar berbaris masuk sembilan darah kembang yang menyoreng pedang, setiap darah kembang mi bawa. Sebuah nampan warna merah tertutup kain warna hitam, entah barang apa yang berada di nampan kayu itu. Begitu masuk ke ruang makan ke sembilan darah kembang lantas berdiri berjajar, serempak mi beri hormat. Lalu seorang yang berdiri paling ujung buka suara, seksi hukum telah menunaikan tugas mi menggeal kepala sembilan mati musuh, harap Chong Sucia periksa adanya, seiring dengan katanya, berbareng ke sembilan darah kembang itu menyingkap kain taplak yang menutup nampan merah itu. Ternyata nampan kayu itu semua berisi batok kepala manusia yang masih berlepotan darah segar. Meta musuh yang dijatuhi hukuman mati penggal kepala ini jelas adalah orang yang menyama Ren Yeo Kah Cong, Sim Kian Sin dan Ho Siang Seng, demikian pula empat kelasi sampan yang masing bernama Li Hekau, Ong Macu, Lim Telok dan Kim Lo Saem. Batok kepala terakhir berambut panjang awutan, beralis lentik bermuka halus, jelas adalah batok kepala gadis cilik yang menyaru cucu. Sembilan darah kembang yang membawa nampan berisi batok kepala manusia ini semua masih muda belia, berparas cantik bertubuh montok menghiurkan, pakaian mereka ringkas ketat, dengan garis tubuh yauk mimpesona, tapi sembilan batok kepala manusia yang berlepotan darah itu jauh menarik perhatian orang dan terasa menjijikan, siapapun takkan percaya bahwa darah kerbang ayu jelita seperti Mirka ini tega Mi menggeal kepala kesembilan korbannya ini. Semula hadirin sama bersorak tawa gembira, kini semuanya Mi Langgero seram dan berdiri bulu kuduknya. Ling Kun Gi sendiri juga tertegun diam sekian lamanya. Maklumlah, atas persetujuan Thais yang para metu ini hanya diputus hukuman punahkan ilmu silatnya tapi diampuni jiwanya, terutama gadis cilik yang menyaru cucu dipandang lebih penting, maka dia merasa perlu berpesan kepada Soe Yok untuk menjaga dan menyelamatkan jiwanya, karena hanya darah cilik inilah yang tahu letak markas Cheng Liong Tong, musuh yang amat rahasia itu. Dia emi ya mendonkol, serunya naik pitam, siapa yang perintahkan kalian Mi menggeal kepala mereka? Terdengar seorang menanggapi di luar pintu, sudah tentu atas perintahku seiring suaranya tampak Soe Yok Mi langkah masuk. Tak tertahan, seperti dibakar hati Ling Kun Gi, katanya Dong Kol, sudah kemohon ampunkan jiwa mereka kepada Thais yang. Yang berkuasa dalam seksi hukum aku atau kau tukas Soe Yok Sengit. Setiap tugas urusan dalam pang kita masing diurus oleh jabatan masing, apakah Chong Su Chia tidak merasa mencampur ik urusan orang lain? Hu Pang Chu memang menjabat rangkap seksi hukum, tapi tahukah kau telah menggagalkan urusanku semprot kungi? Menggagalkan urusan apa? Umpama kata darah cilik yang menyaruh Cu Chu ini, dia adalah pelayan Cui Tong Chu yang berkuasa di Cheng Liong Tong, hanya dia saja yang tahu di mana letak markas Cheng Liong Tong, maka tadi ku pesan kepada Hu Pang Chu supaya tidak Mi munahkan ilmu silatnya, kini kau malah Mi bunuh dia. Mi besi hijau muka Soe Yok, jengeknya, aku mengagalkan urusanmu, Mi mangnya kau sudah kepincut pada darah molek ini, maka kau melarang aku menyentuh dia. Merah muka Ling Kun Gi, semprotnya marah, kau imang usil dan sengaja cari perkara. Ling Kun Gi teriak Soe Yok, berani kau, memakiku setelah Mi banting kaki dia terus putar badan berlari keluar. Dia pikir setelah marah dan berlari keluar, Kun Gi pasti akan mengejarnya keluar, tak terduga beberapa langkah kemudian, waktu dia berpaling, Kun Gi masih berdiri Mi matung di tempatnya. Saking marah tak tertahan dia berteriak, Ling Kun Gi, keluarlah kau. Kun Gi tetap berdiri tidak bergerak. Dia M Kong Sun Siang mendekati dan berbisik, watak kau Pang Chu selamanya angkuh. Dalam segala persoalan Ling Heng harus bersabar dan mengalah, dia Mi manggilmu keluar, mungkin dia merasa menyesal, di sini banyak orang dan malu menyatakan kesalahannya, lekaslah Ling Heng keluar saja. Mengingat orang adalah Hu Pang Chu, tak pantas di hadapan orang banyak dirinya marah padanya, Kun Gi mengangguk lalu beranjak keluar. Sementara sembilan darah kembang masih berdiri menjubelek, karena pertengkaran Hu Pang Chu dan Cong Su Chia menyangkut perintah yang mereka lakukan, mereka Min jadi pucat ketakutan. Cho Ho Ho Atling Tio Chong mengacung JMPOL kepada Kong Sun Siang, katanya tertawa, Kong Sun Lote memang pandai bicara, syukurlah kau berhasil Mim bujuk Cong Su Chia. Ah, hamba hanya Mim bujuk Cong Su Chia supaya tidak bekerja menuruti adat saja. Leng Tio Chong tetap tersenyuren, katanya sambil menoleh ke arah para darah kembang, Nona, kalian boleh mengundurkan diri, serempak kesembilan darah Min Jura terus mengundurkan diri. Menyapu pandang seluruh hadirin, Leng Tio Chong buka suara sambil mengelus jenggot kambing di dagunya, Semala M kalian tidak tidur, sekarang boleh kembali ke kamar masing untuk istirahat. Hanya Kong Sun Siang seorang yang bertaut kedua alisnya, seperti dirundung persoalan rumit yang mengganjel hatinya, dia tetap mondar-mandir di ruang makan sambil menggendong tangan. Keadaan sepi lengang, dalam ruang makan yang luas ini kini tinggal Kong Sun Siang dan Saem Ghanisin Cho Aliyang yang duduk di bangku panjang sambil mengangkat sebelah kakinya di atas bangku. Hari ini dia menjadi komandan para petugas siang. Dengan nimicinkan matu dan miring kepala di yami mandang Kong Sun Siang, tanyanya, Kong Sun Lote, kau ada ganjelan hati apa? Kong Sun Siang menggeleng, mana ada ganjelan hati segala? Cho Aliyang meraih secangkir teh terus diteguknya, katanya terkekeh, Kong Sun Lote, jangan mulutmu bicara tidak sesuai dengan isi hatimu, aku berani bertaruh kau pasti sedang kasmaran entah terhadap nona yang mana sampai kehilangan semangat seperti orang linglung. Kemarilah, hayo ceritakan padaku, nanti ku bantu mencarikan akal. Merah muka Kong Sun Siang, katanya tergagap, oh, sungguh tiada persoalan apa, lalu dia menjura dan menambahkan, silakan duduk lagi, hamba akan kembali ke kamar saja, bergegas dia lantas ke kamar. Mengawasi punggung orang, Cho Aliyang terkekeh, katanya, anak bagus kau masih pura dan mungkir, kalau betul kau sudah kasmaran, kau bisa sakit teridu. Sementara itu So Yok berdiri di ujung dek tingkat kedua. Angin sungai menghembus santar wajah yang selama ini berseri cerah kini kelihatan meradang kemarahan dan kesal. Kun Gi sudah berada di sampingnya, jelas dia telah mendengar langkah orang mendatangi, tapi dia sengaja mi mandang ke tempat nan jauh di depan tanpa menoleh atau mi lirik. Kun Gi berhenti, serunya, Hu Pang Chu. Tetap tidak menoleh, suara So Yok kedengaran kaku dingin, jangan panggil aku Hu Pang Chu, untuk apa kau masih hiraukan diriku? Bukankah Hu Pang Chu yang suruh aku kemari? Siapa suruh kau kemari? Aku tidak mi manggilmu, pergilah kau. Titik. Hu Pang Chu mi manggilku dan aku sudah keluar, kalau kau memang tidak mi manggilku, ya anggaplah aku yang salah dengar, pelan dia putar badan hendak tinggal pergi. Mendadak So Yok putar badan, bentaknya, berdiri di tempatmu. Kun Gi masih muda dan berdarah panas juga, katanya tertawa-tawar, Chai He sebetulnya titik dia mau berkata, Chai He menghargai mu sebagai Hu Pang Chu, tapi Chai He bukan orang yang boleh dipanggil dan diusir begini saja, tapi baru saja berucap Chai He itulah, sorot tenatanya kebentrok dengan wajah orang yang kelihatan sayurawan, seperti dirundung kesedihan dan penyesalan, suaranya garang, tapi sorot matanya berkaca dan akhirnya meneteskan air mata. Hati lelaki umumnya memang lemah bila melihat air mata perempuan. Dan perempuan juga tahu kera mengambil keuntungan ini, maka dalam setiap pertengkaran air matalah yang dijadikan alat untuk menundukkan lelaki. Sejak jaman dahulu kala air mata perempuan entah sudah menundukkan berapa banyak kaum lelaki. Demikian pula hati lingkun Gi seketika luluh, kata yang sudah siap tercetus dari mulutnya seketika dia telan kembali, setelah menghela nafas, dia berkata, kau memang suka mim bawa adatmu sendiri. Aku mim bawa adat apa jengek so yok? Entah karena apa hupang cu marah, sekaligus mim bunuh sembilan orang, memangnya ini bukan mim bawa adatnya sendiri. Ya, aku marah dan mim bunuh orang, memangnya kenapa serius ronamu kakun Gi, katanya, kau adalah hupang cupek. Hoa pang, memangnya siapa berani berbuat apa terhadapmu. Tapi, perlu chai hemi memberitahukan nona bahwa ku inginkan keutuhan ilmu silat nona cilik penyaruh cucu itu adalah untuk kepentingan pang kita, dengan tingkat kepandayanya, utuh atau dipunahkan ilmu silatnya tidak menjadi persoalan bagi kita, cuma menurut rencanaku setelah nanti kita mendarat akan ku beri kesempatan dia melarikan diri, dengan menguntit jejaknya kita pasti akan dapat meluruk ke Ceng Liong Tong dengan mudah, dengan Hek Liong Hwe Cai Ha tiada permusuhan apa, tapi jelek Cai Ha adalah Cong Su Cia Pek Hoa Pang, aku punya tanggung jawab untuk berbakti dan bekerja demi. Kepentingan Pek Hoa Pang, dan kau mim bawa adatmu sehingga segala rencanaku kau gagalkan. Gagal ya gagal, memangnya kenapa ejek so yok? Bagi Cai Ha sendiri tiada persoalan, kalau di sini aku tidak bisa bekerja dan tidak betah lagi, seandainya seluruh isi kapal bakal tertumpas habis, Cai Ha yakin masih cukup mampu mim pertahankan diri, aku masih tetap bisa berkelana di kangung, aku tetap lingkungi, tapi kau adalah lain. Dalam hal apa aku berbeda? Kau kan hupa aku cupek Hoa Pang, kalian mengerahkan seluruh kekuatan meluruk ke tempat jauh ini, hanya boleh menang pantang kalah dan gagal, sekali menang akan tambah semangat juang yang lebih berkobar dan menyapu segala aral rintangan, tapi bila gagal kalian akan berbalik tertumpas habis seluruhnya, nama Pek Hoa Pang selanjutnya akan lenyap dari percaturan kangung, oleh karena itu menghadapi setiap persoalan tidak boleh kita mim bawa adatnya sendiri. Kau sedang mim ajar dan mim peringatkan aku? Mengajar atau memperingatkan aku tidak berani, aku hanya mim beri ingat saja. Tidak perlu kau mim bujuku, memang demikianlah aku ini, watak pembawaan sejak dilahirkan, segala tindak tanduk selalu menuruti keinginan hati. Obat mu jarab biasanya memang pahit gel getir, bujuk kata umumnya memang menusuk telinga, kalau Hupang Cu te tidak suka dengar nasihatku, ya sudahlah, kungi putar badan hendak tinggal pergi. Melihat orang mau pergi, semakin marah soyok, bentaknya, berdirilah di tempatmu. Apapunlah yang ingin kau katakan? Terangkan sejelasnya, ya sudahlah apa maksudmu kiranya si nona salah paham. Sudahlah, anggap saja aku tidak pernah bicara apa. Mim besi kaku muka soyok, serunya menuding kungi dengan menggereget, lingkungi, jangan kau kira secara langsung tais yang sudah mim beri muka padamu, maka kau lantas ingin berbuat tidak semena, mendapat yang baru lupa yang lama, ketahui lah, kalau kau berani titik mim buang akhir untuk permulaan yang kalut, aku tidak akan mim biarkan dirimu, lenyap suaranya mendadak dia putar tubuh terus berlari ke tingkat ketiga. Mim buang yang akhir untuk permulaan yang kalut kata ini umpama geledek menggelegar di pinggir telinga lingkungi, apalagi kata ini terucap oleh seorang perempuan maca em soyok yang hupang cu ini, dia terlonggong sekian lamanya. Betapa berat dan serius kata mendapat yang baru lupa yang lama dari mulut seorang perempuan. Mendapat yang baru lupa yang lama, memangnya siapa yang baru dan siapa pula yang lama itu? Kapan dirinya pernah mendapatkan yang baru? Kapan pula yang lama? Titik Lama sekah kungi menjubleka di atas dek, mulutnya berulang mengguma em kata yang tak berujung pangkal itu, hatinya dirundung rasa kesal dan masgul yang tak terlampias. Sungguh dia tidak habis mengerti dari mana junturungan kedua patah kata dan persoalan apa yang dimaksud? Kungi adalah perjaka yang punya perasaan tajam dan otak yang encir pula, selama beberapa hari ini, bagaimana sikap dan tindak tanduk Soeok terhadapnya, memangnya dia tidak tahu. Tapi dia yakin sebagai murid didik Hoan Jiu Jilei yang kesohor itu dirinya selalu bertindak jujur dan sopan, tak pernah melakukan perbuatan kotor apalagi Mi langgar susila. Waktu Tai Siang Mi manggilnya dan Soeok mengantar, di lamping gunung yang melekuk gelap itu, karena tak kuat menahan gejolak perasaan lantaran dirayu pernah diami meluk ia satu kali. Kan ia sendiri juga rela dan mandah dipeluk dan dicium, kalau bukan dia sendiri yang rela menyerahkan dirinya, memangnya dirinya berani berbuat kurang ajar? Bagaimana kejadian itu dapat dikatakan sebagai permulaan yang kalut? Dia tahu perempuan yang satu ini memang angkuh dan tinggi hati, tidak dapat disangkal bahwa sikap orang memang teramat baik pada dirinya, dan disinilah mungkin letaknya kenapa dia sampai berkata demikian pedas dan ketus. Beginipun baik, paling tidak selanjutnya nona itu tidak akan merecoki dirinya lagi. Semalai em suntukun gi tidak mimejamkan mata, angin sungai terasa selir nyaman, tanpa terasa ia merasa letih, setelah menguap dia kembali ke kabin. Setiba di kamar baru saja dia duduk di kursi dekat jendela, didengarnya seseorang mengetuk pintu pelahan, lalu daun pintu didorong orang, bayangan seorang berkelebat masuk. Itulah Kongsun siang, mimi mukanya tampak aneh, seperti dirundung persoalan rumit saja, mulutnya berseru lirih, congcoh. Heran kun gi, tanyanya, ada urusan apa Kongsun heng? Titik tidak apa, gagap jawaban Kongsun siang, kulihat ling heng baru kembali, maka sengaja ku tengok kemari, jelas jawabannya sangat mengada. Silakan duduk Kongsun heng. Kongsun siang duduk tanpa banyak kata, kedua tangan tergenggam dan jarinya mengerat kencang di depan dada, matanya mendelong mengawasi kun gi, bibirnya bergerak beberapa kali, seperti hendak mengutarakan apa. Tapi begitu melihat sorot metu kun gi yang tajam, seketika da menunduk, wajahnya menempilkan rasa penyesalan yang tak terhingga, ingin bicara tapi tak berani mengutarakan isi hatinya. Kun gi anggap te tidak tahu, dia angkat poci teh dan menuang dua cangkir, katanya, minumlah Kongsun heng. Tersipu Kongsun siang menerima cangkir teh yang disodorkan padanya, sahutnya, terima kasih ling heng. Dia ang kun gi merasa heran melihat sikap gajil orang. Kongsan heng katanya sambil langkat cangkir tehnya, semalem sun tukau pun tidak tidur, kenapa tidak istirahat saja? Mendadak Kongsun siang berdiri, katanya, silakan ling heng istirahat, aku tidak mengganggu lagi. Kun gi tertawa-tawar, ujarnya, silakan duduk Kongsun heng, bukan maksudku mau mengusirmu, terus terang aku tidak merasa kantuk, maksudkukah sendiri yang perlu istirahat. Seperti juga ling heng, aku pun tidak merasa kantuk, sahut Kongsun siang. Kalau begitu silakan duduk lagi. Kongsun siang duduk pula, sekilas dia pandang kun gi lalu berkata, ada sepatah kata yang ingin ku katakan, tapi aku jadi ragu apakah pantas ku ucapkan. Sesama saudara, ada omongan apa, boleh katakan saja, baiklah ku bicara terus terang, ku rasa ling heng dengan. Kupangcu adalah pasangan yang setimpal. Mendadak kun gi tertawa, katanya, apa arti kata Kongsun heng? Kong sus yang melenggong, katanya, apakah ucapanku salah? Kulihat sikapnya terhadap ling heng begitu mesra dan manja, jelas dia penujui kau. Kun gi menggeleng, katanya, Kongsun heng salah paham, wataku pangcu dingin di luar panas di dalam, dia pandang aku sebagai saudara, aku pun memandangnya sebagai adik hakikatnya, tiada persoalan jodoh di antara kami. Berkelebat sinar terang pada sorot metu Kongsun siang, tanyanya, ha, betul demikian? Terus terang Kongsun heng, aku sudah punya teringat. Akan tong bun heng dan pui jai ping yang terjatuh di tangan orang. He liong hwe, terbayang pula akan unhoan kun yang kini menya marja dibikui di pekhoapang ini, sesaat dia jadi sukar bicara lebih lanjut. Terpancar rasa senang pada wajah Kongsun siang, katanya tertawa, oh, kiranya ling heng sudah punya pacar. Terpaksa kun gi manggut, ujarnya, ya, boleh dikatakan demikian. Tiba serius sikap Kongsun siang, katanya sambil menekan suara, tapi dia begitu kasmaran terhadap ling heng, sifatnya yang ketus dan kaku juga sudah kau ketahui, ku kira urusan ini bisa jadi runyam. Hubungan laki-perempuan harus cinta sama cinta, soal asmara sedikit pun tidak boleh dipaksakan, aku hanya anggap dia sebagai adik, tak pernah terpikir dalam benaku untuk mempersunting dia sebagai seorang yang cerdik, lewat beberapa waktu lagi pasti dia akan mengerti juga, sejenak dia berhenti lalu berkata menatap Kongsun siang, dan lagi aku tidak akan tinggal terlalu lama di sini. Kongsun siang mengangguk, ujarnya, aku tahu dua saudara ling heng menjadi tawanan Hek Liyong Hwe, mungkin ling heng harus selekasnya menolong teman dan harus meninggalkan kita semua. Sekali bertemu Kongsun heng kita lantas seperti sahabat lama, memang demikianlah maksudku, hanya kau saja yang dapat menyelami perasaanku. Bila ling heng me merlukan tenagaku, kapan saja dan di mana saja pasti aku rela dan senang hati me bantumu biarpun se-MPAI titik darah terakhir. Mendengar orang menyinggung titik darah terakhir, gugur, sekilas kun gimi lengak, katanya mengerut kening, soal menolong orang, memang aku sedang merasa kebingungan, bahwa Kongsun heng suka me bantu, ku aturkan terima kasih. Kalau ling heng merasa kekurangan tenaga, hubunganku dengan Tio La M.G yang amat intim, kalau Tiba waktunya cukup ku minta tenaganya pasti dia suka me bantu juga. Kun gimi ngelana pas pelan, ujarnya, ai, darah cilik yang tertangkap itu sebetulnya adalah pelayan pribadi Cui Tongcu dari Ceng Liyong Tong, keterangannya amat berguna bagi kita, tapi Ho Pangcu tadi telah memunuhnya, sumber penyelidikan yang kuharapkan menjadi gagal, bukankah hamat sayang? Kongsun siang bertanya, dari ucapan ling heng ini seolah Tai siang telah setuju pengampunan jiwa mereka titik. Ya, aku telah mohon pengampunan mereka kepada Tai siang, lalu kenapa dia memunuhnya? Siapa tahu apa sebabnya, tidak hujan tiada angin tiba dia. Marah padaku? Waktu ling heng keluar tadi, apa yang dia katakan? Dia sudah biasa mim bawa adat dan terlalu binal, memangnya dia mau ming aku salah? Marah dan main bunuh tentu ada alasannya, ujar Kongsun siang. Apakah dia tidak menjelaskan kepada ling heng? Tidak, sahut ling kun ki, bicara baru beberapa patah kata lalu dia lari ke kamarnya. Sudah tentu kun ki merasa riku dan malu menceritakan tentang tuduhan so yok mengenai dirinya, apalagi dia sendiri bingung apa maksud kata mendapat yang baru lupa yang lama, membuang yang akhir untuk permulaan yang kalut. Kurasa kalau ling heng ada maksud mau pergi, tidak perlu kau milayaninya secara serius, segala urusan harus sabar dan berpikir panjang. Memang, sebetulnya wataknya yang sejati tidak jahat, cuma terlalu binal dan suka main bunuh, tangannya yang gapah itu mim bikin aku kurang cocok. Sampai di sini tiba Kongsun siang berdiri, katanya, ling heng harus istirahat, aku mohon diri saja, terus dia melangkah keluar. Setelah Kongsun siang pergi sudah tentu kun ki tidak bisa tidur. Seorang diri dia pegangi cangkir tehnya sambil milamun. Sekonyong dia seperti ingat sesuatu, mendadak dia berdiri dari tempat duduknya, seketika pucat wajahnya dan badam pun gemetar, keringat dingin gemerobios, mulutnya berguma em, mungkinkah dia? Titik. Tanda petik. O-00D-0Wat-00. Malam itu kapal besar itu berlabuh di kotoh dan yang terletak di Kuanciu, Gosan. Malam sudah larut, kabut tebal. Kira setengah li dari tempat kapal besar itu berlabuh terdapat sebuah bukit kecil yang tandus, hanya ada puluhan batang pohon saja yang tumbuh di bukit itu, angin malam menghembus mendesir seolah suara berkeluh kesah. Pada saat itu, tampak dua sosok bayangan orang sedang berlari ke arah bukit saling kejar. Orang yang di depan mengenakan baju hijau, seorang laki, yang di belakang berperawakan ramping semampai, itulah seorang gadis rehmaja. Malam berkabut cukup gelap sehingga sukar terlihat jelas wajah mereka, tapi dari perawakan mereka jelas bahwa mereka adalah muda-mudi yang mungkin sedang mengadakan pertemuan cinta rahasia di sini. Memang tempat yang sunyi dengan hawa yang sejuk dan pemandangan malah emnan menyegarkan ini cocok benar untuk mi madu cinta. Jilid halaman 63-64 dan jilid 3 halaman 4 SD-6. Hilang. Lagi di antara mereka sudah tidak kuperhatikan. Si pemuda banting kaki, katanya gram, bajingan laknek, selagi aku tidak di kamar dia menyamar diriku melakukan perbuatan kotor dan mesum itu. Si gadis milir iknya sekali, tanyanya heran, kenapa ia pun mi manggilmu to aku pertanyaan yang bernada cemburu. Hoan Moai, jangankah salah paham, pertama kali waktu aku harus menghadap Tai Siang, di tengah jalan diami maksa aku menjadi toakonya. Tak heran, selama ini begitu besar perhatiannya terhadapmu. Si pemuda menghela nafas, ujarnya, ai, malah em itu juga kau menjelaskan persoalannya padaku. Kemungkinan aku masih sempat menangkap keparat itu. Memangnya kenapa kalau kau menangkapnya? Mereka kan suka sama suka, apa sangkut lautnya dengan kau? Aduh, kenapa kau masih belum mengerti? Kalau malam itu ku tangkap keparat itu, paling tidak urusan akan mi menjadi jelos tiada sangkut lautnya dengan aku dan bukan aku yang dijadikan kambing hitam. Berkedip bola mati si gadis, tanyanya, malam itu ku serat giyoklan ke tempat itu, kalau sampai terjadi sesuatu, di akan bisa jadi saksi. Berkerut alis si pemuda, katanya, urusan ini memang serba susah, bagaimana aku harus memberi penjelasan kepadanya? Bergetar tubuh si gadis, tanyanya sambil mi mandangnya lekat, kenapa? Memangnya dia cari perkara padamu. Si pemuda manggut, katanya serba runyam, tadi pagi, dia mi makiku, katanya aku mendapat yang baru lupa yang lama segala. Mendapat yang baru lupa yang lama, tanya si gadis, lalu bagaimana jawabmu? Si pemuda menyengir kecut, katanya, sehabis mengataku, dia lantas lari pergi. Si gadis berpikir sebentar, katanya, ku kira sudah saatnya kau harus meninggalkan tempat ini. Tidak, sekarang aku masih belum boleh pergi, kenapa? Pertama, perkara ini belum ku selidiki, selama belum terang. Persoalan ini aku tetap akan menjadi kambing hitam, kalau ku tinggal pergi begini saja, bukankah aku betul mi buang yang akhir dari permulaan yang kalut? Selain itu kedua temanku berada di tangan orang He Liong Hwe, aku harus mi nolong mereka. Berpikir sejenak si gadis mengangguk, katanya, alasanmu juga betul, lalu bagaimana selanjutnya? Aku harus mi bekuk keparat yang mi malsu diriku itu. Sampai di sini, mendadak ia genggam lengan si gadis, katanya lirih, ada orang datang, lekas kita sembunyi. Pohon cemara di atas bukit mi mang tinggi besar, tapi dahannya runcing dan daunnya jarang, tidak cocok untuk menyembunyikan diri. Si pemuda celingukan, cepat ia tarik si gadis terus mi lompat jauh ke semak sana dan merunduk maju, baru saja mereka sembunyi di belakang pohon cemara besar, tampak sesosok bayangan orang mi lesat tiba, langkahnya begitu enteng dan cepat meski harus berlari menanjak naik ke atas bukit, begitu tiba dia berdiri tegak menghadap ke utara sambil menggendang kedua tangan. Bukit ini kecil tapi luasnya ada belasan tumba. Tempat orang itu berdiri sedikitnya berjarak 4-5 tumba dari tempat sembunyi kedua muda mudi, di tengah malam yang gelap oleh kabut ini, yang kelihatan hanya bayangan hitam belaka sukar melihat bentuk dan romen mukanya. Kedua muda mudi itu mendekam disemak di belakang pohon, mereka mengawasi bayangan orang itu tanpa berani bergerak. Bayangan itu tetap berdiri menghadap ke utara, juga tiga bergerak sedikitpun. Begitulah keadaan demikian bertahan cukup lamanya, tak kuat menahan rasa heran, si gadis berbisik di pinggir telinga si pemuda, untuk apa dia kemari? Si pemuda menjawab dengan suara lirih, kelihatannya dia sedang menunggu sesuatu. Arah utara sebelah bukit kecil ini adalah hutan pohon cemara, pohonnya pendek dan tidak begitu lebat, tapi di malam nan gelap ini kelihatannya begitu lebat dan pekat. Tak lama kemudian dari arah hutan cemara itu berkumandang sebuah suara rendah berat, kau sudah datang? Orang yang berdiri tegak di atas bukit segera mim bungkuk hormat. Sahutnya, caihai sudah tiba. Orang di dalam hutan cemara ternyata tidak unjuk diri, suaranya tetap berkumandang, baik sekali sesaat kemudian dia bertanya, bagaimana di atas kapal? Orang di bukit menjawab, memang caihai hendak meh nyampaikan laporan kepada cujin, majikan, sejak datang seorang siling dalam pang itu, dia diangkat menjadi cong suciya, usianya masih muda, tapi berilmu silat tinggi, kabarnya adalah murid kesayangan Hoan Jiu Jilai. Orang di dalam hutan bersuara kaget dan heran. Orang di atas bukit melanjutkan, akhir ini dia berhasil mim bongkar komplotan matahek liongpang yang dia lundupkan ke sana, maka dia mendapat kepercayaan tai siang. Oh, orang di dalam hutan bersuara pula. Kalau bocah siling ini tidak disingkirkan, mungkin akan merugikan juga bagi cujin, ucap orang di atas bukit. Mendadak orang di dalam hutan tertawa, katanya, majikan malah suruh aku memberitahu padamu, sedapat mungkin kau harus bermuka kepada bocah siling itu, dan ikatlah hubungan intim dan kerjasama baik dengan dia. Orang di atas bukit mengiyakan, sahutnya, caihai mengerti majikan ada sepucuk surat, kata orang di dalam hutan cemara. Kau harus menyerahkan kepada tai siang, cuma jangan se-MPAI. Jejakmu diketahui. Caihai akan laksanakan perintah dengan hati. Nah terimalah surat ini serselarik sinar putih tiba menyambar keluar dari hutan mila yang ke atas bukit. Orang di atas bukit cepat menangkapnya, langsung dimasukkan ke dalam saku. Terdengar orang dalam hutan cemara berkata pula, bagus, sekarang boleh kau kembali. Tanda petik. Orang di atas bukit mengiyakan, sekali menutul kaki terus mi luncur turun ke bawah bukit, sekejap saja bayangannya lenyap di telan kegelapan. Keadaan hutan cemara juga seketika menjadi sunyi, agaknya orang di dalam hutan itu juga telah pergi. Selang agak lama lagi baru kedua muda-mudi yang sembunyi di semak belukar itu berani angkat kepala. Kata si gadis dengan pelahan, entah orang di dalam hutan itu sudah pergi belum? Pemuda itu mendahului berdiri, sahutnya, sudah pergi jauh. Kaget dan heran si gadis, tanyanya, agaknya mereka bukan orang Hek Liyong Hwe. Sudah tentu bukan. Memangnya siapa mereka? Sekarang belum jelas, sungguh tak nyana di dalam pekhoapang kecuali ada matahek Liyong Hwe, eh, masih ada juga komplotan agen rahasia lain. Tadi sudah kau lihat jelas siapa di aku kira dia mengenakan kedok, lalu suaranya? Kau tidak kenal? Tentunya mereka juga sudah waa pada kalau konangan orang, maka suara pembicaraan mereka tadi pun menggunakan suara palsu, biarlah hal ini pelan kita selidiki. Bukankah kau dengar majikan mereka menginginkan dia kerjasama dengan kau? Betapapun kita harus menyelidiki asal-lusul dan seluk-beluk mereka, supaya kita tidak diperalat di luar sadar kita, berhenti sebentar, lalu ia menembahkan, Hoan Moai, hayolah pulang. Dua bayangan orang segera meninggalkan bukit kecil itu dan miluncur ke bawah. Kapal besar berloteng susun tiga itu terus berlayar mengikuti arus sejak dari kuaciu menuju ke muara sungai Tiangkang. Sekarang mereka sudah berlayar di lautan Teduh. Tiga layar besar berkembang. Langit nan biru dihiasi gumpalan mega putih, gelombang laut mendampar udara cerah. Kalau kapal berloteng ini dapat laju dengan tenang di sungai Tiangkang, tapi tidak demikian di lautan Teduh. Gelombang di lautan lepas ini jauh lebih besar dan kuat, kalau di Tiangkang kapal ini terhitung ukuran besar, tapi di lautan Teduh seperti daun kering kecil terombang ambing dipermainkan gelombang yang naik turun, maka terasa sekali guncangan yang amat kuat. Kehidupan orang di atas kapal sudah tentu tidak setenang dan senyaman waktu masih berlayar di sungai. Terutama para darah kembang yang tidak biasa hidup di atas air, mereka sama pening kepala dan muntah, kaki enteng langkah limbung. Setelah berada di lautan Teduh ini, kapal bersusun ini putar haluan menuju ke utara, siang malah em tak berhenti dan berlayar terus tanpa berlabuh lagi. Sejak Cong Sucia Ling Kun Gi mim bongkar matahek liong HWE, sepanjang jalan ini tak pernah lagi terjadi apa. Lantaran tak terjadi apa ini maka terasa sekali kehidupan di tengah lautan ini menjadi hambar. Dan karena kehidupan yang hambar ini, maka dua persoalan yang selama ini masih mengganjel dalam menak Ling Kun Gi sukar diselidiki. Kedua persoalan yang mengganjel hati Kun Gi ini adalah Pertama dia harus mencari tahu siapa laki yang menyamar dirinya melakukan perbuatan mesum di kamarnya itu. Orang lain yang makan nangkanya, dia sendiri yang kena getahnya, maka dia harus menyelidikinya sampai persoalan ini menjadi jelas. Kedua, siapakah orang yang mengadakan kontak dengan temannya di atas bukit itu? Dia harus mengetahui rencana aksi mereka supaya dirinya tidak sampai diperalat di luar taunya pula, sebagai Cong Su Chia Pek Ho Apang, adalah tanggung jawab dan kewajibannya untuk menyelidiki hal ini. Tapi kalau lawan tidak mengadakan aksi tentu takkan timbul reaksi, padahal menyelidiki sesuatu ini merlukan adanya aksi, kalau kehidupan di atas kapal ini terus tawar dan hambar begini, kecuali sehari makan tiga kali, semua orang menganggur dan cuma ngobrol di kamar makan atau bermain catur belaka. Begitulah hari ke hari telah lewat, kedua persoalan ini tetap belum ada penyelesaian.